Kita wali berita pertama, pemirsa kemunculan seekor ular piton berukuran besar dengan panjang 6 meter di tengah pemukiman menggegerkan warga di Polewalimandar, Sulawesi Barat malam kemarin. Ironisnya warga yang berdiam diri di rumah karena pandemi corona terpaksa harus keluar untuk menangkap ular tersebut sebelum ada korban jiwa. Beginilah detik-detik video amatir warga saat seekor ular piton berukuran besar tiba-tiba muncul di tengah pemukiman warga. Dengan panjang 6 meter, ular ini sempat berontak saat akan ditangkap oleh beberapa orang pria. Warga yang memilih diam di rumah karena pandemi corona pun terpaksa harus keluar untuk menangkap ular tersebut. Mereka khawatir jika ular yang diduga kelaparan ini justru memangsa ternak mereka ataupun anak-anak yang sedang bermain di sekitar lokasi. Membutuhkan waktu hampir 1 jam lamanya hingga ular berhasil ditangkap. Kemunculan ular piton seperti ini merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Namun kali ini ular piton yang muncul ukurannya cukup besar. Diketahui ular piton sering memangsa hewan ternak milik warga. Terlebih lagi di sekitar lokasi banyak ternak yang dipelihara warga seperti kambing dan ayam. Menurut warga di sekitar pemukiman mereka memang terdapat rawa yang telah ditimbun untuk pembangunan pemukiman. Diduga habitat ular terganggu hingga keluar dari rawa untuk mencari makanan. Apalagi saat ini tengah memasuki pergantian musim. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal melaporkan.